Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Maruf Amin akan lengser besok, tepatnya setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Jabatan Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya akan diisi oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pemenang Pilpres 2024. Jelang masa pensiunnya, Jokowi dan Maruf Amin telah mengungkap rencana kegiatannya. Keduanya mengaku akan sama-sama akan pulang ke kampung halaman. Jokowi dijadwalkan kembali ke Solo, Jawa Tengah, pada Minggu siang, selesai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sedangkan Maruf Amin akan kembali ke Depok, Jawa Barat. Meski memutuskan pulang kampung, Jokowi dan Maruf Amin memiliki rencana berbeda untuk menghabiskan masa pensiunnya nanti. Dalam acara makan siang bersama Wakil Presiden seluruh anggota Kabinet Indonesia maju di Istana pada Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024, Jokowi akan pulang ke Solo setelah acara pisah sambut dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi akan pulang ke Solo menggunakan pesawat komersil. Sebelumnya, Jokowi pernah mengungkap rencananya setelah pensiun sebagai Presiden. Setelah purna tugas, Jokowi akan menjadi rakyat biasa. Ia juga mengaku akan menyebukkan diri dengan aktif dalam bidang lingkungan hidup. Jokowi juga mengaku akan menyebukkan diri dengan aktif dalam bidang lingkungan hidup. Berbeda dari Jokowi, Maruf Amin mengaku akan kembali memimpin pesantren dan berdakwah setelah lengser dari jabatannya. Selain itu, Maruf juga akan mengemban tugas sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Alasan Maruf Amin kembali ke dunia politik adalah karena ia menganggap bidang tersebut sebagai jihad islah. Maruf juga mengaku telah mencicil barang-barangnya di rumah Dinas Wafres. Ia akan menempati rumah pensiun yang berlokasi di Cimanggis, Depok. Terima kasih telah menonton!